Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya anak-anak hebatku kelas 1? Selamat berjumpa kembali dengan PGRI Kabupaten Tulung Agung dalam video pembelajaran Cerdas Tangkas Matari Tema 2 Kegemaranku Subtema 3 Gemar Menggambar Subtema 3 A. Muatan PPKN KD 3.3 1. Meskipun kesukaan dalam keluarga kita berbeda-beda, kita tetap saling titik-titik A. Meremehkan B. Menghargai C. Merendahkan Jawaban yang benar adalah B. Menghargai 2. Pertengkaran dalam keluarga membuat hati kita menjadi titik-titik Pertengkaran membuat hati menjadi resah atau tidak tenang 3. Kebersamaan dalam keluarga adalah anugerah Tuhan yang harus kita syukuri 4. Perasaan kita saat bermain bersama keluarga adalah gembira atau senang 5. Bagaimana sikapmu seandainya kamu kalah dalam perlombaan menggambar? Kita harus menerima dengan lapang dada dan berniat untuk lebih rajin belajar menggambar Bahasa Indonesia KD 3.2 6. Kalian perhatikan gambar Itu adalah gambar posisi duduk Posisi duduk seperti gambar tersebut dapat menyebabkan sakit titik-titik 7. Memegang pensil sebaiknya menggunakan tangan sebelah titik-titik 8. Saat menggambar posisi punggung dan kepala yang benar adalah tegak 9. Jika jarak mata dengan buku terlalu dekat saat menggambar berakibat Mata akan terasa sakit atau mata tidak sehat 10. Tuliskan 3 contoh posisi badan yang salah saat menggambar Contohnya posisi badan meliuk ke kiri Atau meliuk ke kanan Kemudian menggambar sambil berbaring Itu juga salah Nomor 1 Kalian perhatikan gambar anak-anak Gambar tersebut memiliki bentuk seperti titik-titik A. Klereng B. Kaleng susu C. Almari Jawaban yang benar adalah B. Kaleng susu 2. Contoh benda yang bentuknya seperti tabung adalah titik-titik Contohnya adalah drum 3. Almari pakaian berbentuk titik-titik Almari pakaian berbentuk balok 4. Kubus adalah bangun yang semua titik-titiknya berukuran sama Semua sisinya 5. Sebutkan benda berbentuk balok yang ada di sekolahmu Apa anak-anak? Ya, almari Kotak pensil Kemudian penghapus Lanjut yang D. Muatan SBDB KD 3.1 16. Cara menggambar seperti di samping Disebut cara A. Mencetak B. Mengarsir C. Mencoret Caranya adalah A. Mencetak 17. Daun di jumlah Umur terlebih dahulu agar kering Dan titik-titik saat ditempelkan Dan mudah saat ditempelkan 18. Menggambar dengan cara menempel disebut dengan titik-titik Menggambar dengan cara menempel disebut kolase 19. Warna yang dibutuhkan untuk menggambar kulit buah semangka Adalah warna hijau 20. Tuliskan campuran warna apa yang bisa menghasilkan warna hijau Warna hijau itu diperoleh dari warna biru dan kuning Sekarang yang E. Muatan PJOK KD 3.2 21. Gerakan tarik menarik seperti gambar tersebut dilakukan dengan posisi A. Duduk B. Jongkok C. Berdiri 22. Gerakan tarik menarik harus menjaga titik-titik agar tidak terjatuh Harus menjaga keseimbangan 23. Gerakan tarik menarik dilakukan sebanyak oleh titik-titik orang 24. Sebelum melakukan gerakan tarik menarik duduk berhadapan dengan kaki lurus atau diselonjurkan 25. Bagaimana posisi kaki saat melakukan gerakan tarik menarik sambil duduk Kaki diluruskan sambil dirapatkan selamat menikmati